Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami, Wardah Kaukot Cirebon, Kecamatan Kangenan Siap mendukung tanggungnya di Mulyadi Sebagai Kabupaten Jawa Barat Jawa Barat Istri Jawa Barat Hantu 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 Semoga Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Saya sangat tidak meyakini Kalau si Saka itu sampai disiksa Berulang-ulang Karena dia anak di bawah umur Tetapi Dalam proses penyelidikan Kita juga kan tidak pernah tahu Bagaimana cara polisi Melakukan penyelidikan Itu kan prosesnya mereka Nah lanjut lagi Kita ketingkatan kejaksaan Di kejaksaan itu Tidak mungkin Dari tahapan kepolisian Langsung dilimpah kejaksaan Langsung berkas diterima Atau P21 Kan ada penelitian dulu Mengiriman tahap 1 Kurangnya apa Mungkin ada saksi ahli Ya kan Mungkin ada barang bukti yang kurang Dan hasil otopsi Segala macam lah intian Pasti ada pemeriksaan penelitian dulu Dari kejaksaan Nah di dalam BAP ini Kan ada alur cerita Ya kalau misalkan Yang tersangkanya Satu Atau dua orang Ditekan ya Mungkin-mungkin aja Gampang settingannya Ya kan Nah bagaimana Bisa menyetting Delapan orang Meskipun itu Dia punya lawyernya terpisah Menyetting dalam Delapan orangnya Disetting Misalkan Ini kan asumsinya mereka Disetting nih Saya juga gak mikir Gimana cara Nyettingnya Si A Melakukan ini Kamu mukul Kamu bonceng Kamu perkosa Tapi di dalam sini Yang agak ganjilnya Kok ada yang tidak melakukan Pemperkosaan Harusnya kalau misalkan Disettingnya semua Pemperkosa dong Masa ada yang gak Pemperkosa Ada yang Pemperkosa dan ada yang Nah ada yang tidak Memperkosa Ya kan Itu satu Yang kedua Kami lihat lagi Analisa dari Peranan-peranan mereka Masing-masing Ngapain aja Jam berapa Ngapain aja Mukul berapa kali Ditambah lagi Kami menyesuaikan Dengan proses Proses Hasil otopsi kan Ya Secara Logika Ketika kami Mencocokkan BAP dan Otopsi Itu memang Ada kecocokan Dan berkaitan Dari luka Si A mukul Bibi kiri Dari luka kaki Si ini yang mukul Kaki kanan Gitu-gitu lah Maksudnya Ada adegan Pemperkosaan Si A Perkosa satu kali Si B Perkosa sekali Si C Belum selesai memperkosa Kok yang ini Gak ada melakukan Pemperkosaan Berarti kan Tentunya Kayak saya Misalkan Disuruh mengakui Kok saya Pemperkosa dia Enggak Nanti beda lagi Nanti beda lagi pasalnya Kan gitu mikirnya Nah disitu lah kami melihat Ini konstruksi hukumnya sudah Jelas Jangan lagi kita blunder Mengatakan bahwa ini adalah salah tangka Oke itu sampai di proses kepolisian dan kejaksaan Berarti kan ketika ini dilimpah ke kejaksaan Jaksaan menyeliti berkas kan cukup P21 Masuklah ke tahapan Persidangan Dilimpahkan ke pengadilan para si tersangka Nah di proses Di Polda kemarin kan yang saya dengar Mereka mencabut seluruh VAP Di Polda Ya sah-sah saja mereka mencabut Tapi kan Yang menentukan peradilan itu adalah Kan polisi punya keyakinan bahwa mereka pelaku Ya nanti kan mereka bersidap Di pengadilan Nah di pengadilan itu kan mereka didampingi katanya Nah Kalaupun majelis hakim itu Mendapati bukti-bukti pengakuan dan lain sebagainya Dan dikatakan Mereka tidak ngaku katanya Makanya tidak dimasukkan pasal pemutusan Ini juga ada kesalahan kepolisian Menurut kami Ya menurut kami Ada salah mereka juga Kenapa sudah jelas disini ada tertuang Viso Eh apa namanya otopsi Ada sisa sperma Kemudian ada pengakuan dari beberapa pelaku Melakukan pemerkosaan Kok tidak dimasukkan Gitu Memang ada janggal nih Akhirnya juga kita mikir Tapi bukan berarti kami tidak percaya dengan kepolisian Dari aspek Tuntutannya menjadi janggal Ya Antara harusnya pembunuhan dan pemerkosaan Menjadi hanya pembunuhan saja Pembunuhan saja Tetapi tidak berarti menghilangkan Ya Perbuatan mereka Perbuatan mereka Melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Ya Nah Argumentasi yang dilakukan kan Diantaranya Bahwa Kan Kan Salah satunya kan ada ditusuk pakai samurai Kan Ditusuk Sedangkan samurai itu Itu terjadi karena ada pelaku Yang sudah ada sebelumnya di Polres Dengan kasus membawa senjata tajam yang sudah berlangsung hampir 1 bulan yang lalu Ya Si pelakunya sudah di dalam Sudah di dalam Tapi di dalam BAP Seolah-olah dia yang masuk Seolah-olah dia yang masuk Ya itu tadi kan Saya tidak bisa menyimpulkan Karena kan saat itu kami tidak mendampingi Kemudian bisa jadi kepolisian apakah dia salah ketik atau dia salah tipu Karena di sini juga ada 2 nama yang sama Tapi Hilang satu DPO nya Iya Andika dan Andi Tapi yang ada namanya Andika Eh Andi yang ada Andikanya hilang Gitu Nah ini kan Yang salah ini sebenarnya Saat pemberkasan Atau Memang ini dihilangkan Kan ini Makanya kan kata Pak Jogi kemarin yang lawyer 5 orang kesan Sebenarnya mbak ini 4 Saya tahu 4 itu jadi beliau Kok 4 pak Kan 3 4 mbak Disitu ada 4 orang nama Andika Andi Dhani Peggy Yang ketangkap sekarang Peggy Peggy yang ketangkap Tapi kan yang di DPO cuma 3 Nah makanya Apakah Andi ini Andika Atau Ada orang lagi gitu sebenarnya Tapi di dalam BAP ada peranan Nah ini yang memang harus Dari teman-teman kepolisian sadari juga Harus kalian jujur Jangan gak jujur loh Kalau salah ya dulu Katakanlah salah Salah Gitu Jangan juga sampai Menghukum orang yang tidak bersalah Gitu Kita juga kan punya Perasaan hati nurani Gitu Tapi kalau melihat Dalam kacamata hukum Settingan Kami tidak terlalu meyakini gitu loh Karena peranan-peranan masing-masing itu ada ya Iya Kalau dari sisi aspek Bukti-bukti juridisnya kan sudah diponis Ya Artinya Sudahlah mau pakai apapun kan memang sudah diponis Sudah diponis mengakui Makanya kan Andai Makanya Hari ini tidak mengakui Atau apapun kan Tidak akan merubah ponisi yang terjadi Bukan Sudah produk hukum Sudah produk hukum Udah produk hukum Kan Mau cari nomukum baru Mungkin baru bisa Pk kan Bisa Pk Nah Sekarang kan Dengan ditangkapnya P.G Ya kan Nah kemudian P.G ini Ternyata ditangkapnya di Bandung Dan baru sebulan Katanya kan ke Bandung Iya Domisili nya Ada di Cerbol apa sih yang menjadi kesulitan menurut pengacara sehingga dalam waktu 8 tahun kok baru ditemukan sekarang jujur ya kan kami belum bisa memberikan tanggapan karena memang secara langsung kami belum bertemu dengan polisian kendala-kendalanya apa kami juga belum bisa menjelaskan dari saat kami setelah menerima surat kuasa kami coba menghubungi kan maksudnya kami disini juga kan ingin membantu apa sih yang menjadi kendala teman-teman kok sampai 8 tahun tidak bisa tertangkap tapi begitu pirong kok tertangkap nah ini kan agak jagal juga gitu nah ternyata sih yang ditangkap pun orangnya gak kemana-mana deket dicerebon ke Bandungnya baru sebulan ke Bandungnya baru sebulan nah ini juga harus hati-hati dalam menentukan siapa pelakunya jangan juga informasi dari netizen semuanya ambil-diambil ini ambil-diambil dan jangan pula tindakan itu hanya untuk memuaskan netizen nah berbahaya berbahaya kasihan juga saya Kang justru saya kemaren sudah dihubungi sama kuasa hukum pihak si Peggy mereka sampai tadi malam bilang ke saya belum bisa menemui si Peggy saya sampai tanya Peggy itu yang mana mukanya karena kuasa hukum bilang ke saya Mbak apakah pihak kuasa hukum Vina meyakini bahwa Peggy ini melakukan saya bingung Kang maksudnya apa ini ya Mbak katanya saya kuasa hukumnya Peggy memang Peggy udah ketangkap yang mana mukanya saya sampai minta mukanya yang mana coba tunjukin jadi bilang ini Mbak dia kirimin foto ibunya ibunya nangis gitu Mbak tolong Mbak Peggy tolong bilang ke Pak Hotman Peggy ini bukan pelakunya Peggy ini ada gak kemana-mana gitu-gitu ya saya juga sebagai kuasa hukum juga kok begini ya gitu jadinya ya saya bilang ya udah ikutin aja dulu pemeriksaannya ikutin aja dulu prosesnya kan anda sebagai kuasa hukum dampingi dampingi dia kalau memang benar Peggy bukan pelakunya kumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada tujuan tersebut misalkan Peggy di tahun sekian ada di sini sekian lama bertahun-tahun dia memang ada di rumah sama tidak kemana-mana aktivitasnya terbuka dan lain sebagainya tidak seperti takut tidak seperti takut dan satu hal lagi yang paling penting kenal gak nih Peggy sama sih sama 8 orang pelaku 8 orang pelaku kan di 8 orang pelaku ini kan yang tujuh merasa saling mengenal tapi terhadap yang satu dia tidak mengenal di Faldi ya di Faldi tidak mengenal nah berarti kan Peggy ini salah satu kunci kalau benar ini Peggy pelakunya iya tapi kalau seandainya Peggy mengatakan tidak mengenal 7-8 orang ini ini yang bahaya ini bahaya ini walaupun Mbak posisinya adalah pengacara dari iya Tina bukan berarti kami ini juga mencari keadilan bukan mau menyusahkan orang kami mau ini juga keluarga pinah juga mengatakan ya jangan sampai salah tangkap keluarga pinah juga tidak mau yang ditangkap itu bukan pelakunya jadi biar 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 juga masyarakat tahu kepolisinya tahu kepolisinya tahu kita ini mencari pelaku bukan mencari orang yang cepat-cepat bisa ditangkap itu harus dipahamin loh karena 8 tahun itu waktu yang lama hampir satu dekade ya kan ketika dalam waktu satu minggu ketika ini kami viral blow up lagi ini sudah tertangkap hari suasana kemarin nah ini tolong diteliti dengan jelas dari BAP penolakan sampai di fakta persidangan itu dicocokkan atau mesti begini kalau memang andai kata karena memang kan yang 8 sudah diponis kalau sudah yang 8 diponis dan itu sudah terbukti bersalah menurut pengadilan walaupun dari yang 8 itu dua yang saya temui tidak merasa dan tidak mengakui si si siapa namanya itu sih sakal-sakal dan satu lagi keluarga Sudirman ya itu kan hak mereka loh tidak ada masalah dan kemudian kalau memang tidak ada lagi pelaku lain ya sudah ya harusnya kan ini peristiwa ini menjadi meledak iya bahkan pertama sih ada film ya yang memeledak nah di film ini menjadi meledak karena adanya misteri tiga buron tiga buronan ini yang buron ini disangkut tautkan dengan anak pejabat lah anak petinggi kepolisian lah kan di Indonesia itu kalau sudah menyangkut anak bupati cepat anak gubernur anak polisi cepat politik lah itu luar biasa nah maksud saya ya kalau memang delapan ya sudah delapan jangan nambah-nambah kalau memang dulu polisi sebenarnya gak ada DPO gitu loh yaudah katakan sebenarnya gak ada DPO ya katakan aja betul jangan sampai untuk melengkapi ya memaksain orang suruh mengaku melengkapi DPO yang sudah dicantumkan menjadi produk jadi produk hukum nah dia ada sesuatu lagi yang bukan sesuatu betul atau memuaskan kepenasaran publik kan publik juga jadi ini karena publiknya juga menurut saya kalau ngikutin publik ya publiknya juga jadi ah ternyata bukan anak pejabat ya iya ternyata bukan anak polisi lah bukan kok anak petani anak kulibangunan kan jadi tidak menarik kalau publik di kita ini kan publik itu menarik kalau anak penggede iya itu yang menarik kalau cuman anak kulibangunan yang terlihat bodoh akhirnya kita sendiri kan iya masa perkara kulibangunan 8 tahun gak ketangkep kan gitu kan bukan 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 karena siapa pelakunya tapi justru background si pelaku ini siapa iya ketika ini tertangkep blow upnya profesinya kulibangunan mikir lagi apakah iya orang tuanya nyuruh anaknya jadi kulibangunan untuk mengkelabui gitu kan kan mikir lagi kalau memang benar Peggy ini adalah pelakunya dan profesinya adalah seorang kulibangunan berarti selama ini Polri tidak bekerja dengan baik atau dengan sengaja menganggap sudah lah sudah 8 orang gitu kan udah banyak yang tertangkap ngapain kalau memang ada kalau memang ada kalau tidak ada ya cukup di 8 orang cukup di 8 orang ya ini mah analisa kita ngobrol-ngobrol tapi sejauh ini kami masih mempercaya institusi penegangan hukum kami masih sangat mempercaya itu dan kami rasa enggak enggak apa namanya enggak mungkin lah ya kepolisian kejaksaan pengadilan sampai segampang itu untuk membuat cerita ini dituntut sampai akhirat loh bang ini dituntut sampai akhirat produknya berdinjang sampai putusan mahkamah iya enggak enggak sampai kan cuma sampai pengadilan tinggi ya enggak kasasi kasasi cuma si saka doang yang saka orang yang 5 yang 7 tidak kasasi sampai PT berarti PT nya udah inkar juga enggak ya yang saka aja udah inkar juga itu yang saka sampai MA iya iya kan kalau yang 7 tidak hanya pengadilan negeri nah iya saya tanya dan sudah inkar karena sudah waktu udah lama upaya hukum kalau andai kata di kalau bahwa anda amnokung baru mereka tidak bersalah masih ada enggak upaya hukum bisa PK bisa lebih baik PK daripada gemur-gumur ini tidak bersalah jadi bagi keluarga dan pengacara ketujuh orang terpidana kasus pembunuhan ya kalau putusannya yuk kita cari sama-sama cari hukum baru untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah mereka tidak bersalah yang paling harus dicari diantaranya ayep dan dede tadinya mau ke dede dulu karena karena harus ke Jakarta dulu berang dari sini saya menjadi dede malam-malam biar ada di rumah kan ini saya bantu agar kasus ini terjawab semuanya tidak bermaksud pada siapapun ibu kan tidak pengen siapapun ditangkapkan iya kalau bukan berlakunya ya kasihan dan ibu hanya ingin masalah ini terungkap secara transparan yang salah katakan salah yang tidak salah katakan tidak salah kalau perdebatan materi udah deh udah-udah dimana-mana perdebatan kalau ini ini sih makanya kemarin ada perdebatan saya sedikit dengan pos hukum Sakat Tata itu sudah tidak ada guna mau disampaikan ya kan perdebatannya di pengadilan ya perdebatannya di pengadilan dan upaya hukum aja karena perdebatan di sini tidak akan merubah hasil satu lagi kan Sakat Tata sudah selesai masa hukumnya apalagi yang dia mau koplet ingin ya susah ya membuktikan dia tiba-tiba bersalahkan untuk pengadilan kalau dia masih di Dantanan seperti yang tujuh orang masih ada kesempatan untuk PK tapi minimal kalau opini sudah bisa kalau opini opini sih sudah hari ini kan kalau opini terbelah terbelah yang pro udah kontra udah rame lah seperti cerita orang berpihak sama Rama atau Rahwana cerita di hari di Prambanan kemarin ya pokoknya kita sudah ketemu ya sama pengacaranya dan ini Mbak ini ya dong sebentar dulu ini dulu Mbak ini sudah ngambil pengulir menyalonkan wali kota di Bandar Lampung kalau saya kan mendoakan boleh dong mendoakan semoga terpilih sehingga di Bandar Lampung ada orang yang ngerti hukum yang nanti bisa bela rakyatnya nanti Pemda bikin tim kuasa hukum yang susah-susah dibelain terutama terutama kasus perdata yang paling susah saya kan angin terus gak berhenti-berhenti sengketa terus sengketa terus kasus perdata banyak menang 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 PKK kalah saya kenangan itu gitu-gitu nah ini supportingnya dan sudah ketemu keluarga korban Mbak Fina mudah-mudahan Almarhum dalam keadaan bahagia di Alam bersama Allah yang memilikinya ada pesan ada pesan? Mbak ada pesan? pesan sampaikan aja pada masyarakat pada kepolisian apa? untuk Bapak untuk Bapak kepolisian saya harap tidak salah tidak salah dalam melakukan penangkapan ya susah ya pokoknya prinsipnya kita meyakini kepolisian bisa bekerja profesional bisa mengungkap kasus ini secara terbuka termasuk penangkapan Peggy atau Verong ini nanti sampai dong pada publik secara terbuka dia mengenal gak 7 pelaku yang sebelumnya dan 1 pelaku yang sudah keluar nah kemudian ada hubungannya gak? dia posisinya sebagai apa? yang paling utama adalah simpang siur bahwa Buron itu anak bupati kan? anak mantan bupati anak petinggi pori menurut saya makin sini makin terjawab ya bahwa ini adalah kalau mau dijujur-jujuran ini adalah peristiwa kenakalan anak-anak remaja yang itu terjadi di mana-mana nah remaja punya perkumpulan punya kelompok yang satu kelompok dan lainnya sering kali berkonflik sebenarnya seperti itu menjadi ramai karena apa? kalau menurut saya karena dianggap ada 3 buron dan itu dianggapnya anak petinggi itu saja masalahnya kalau bukan anak petinggi tidak akan ribut makanya jangan pernah mau jadi anak petinggi maulah jadi petinggi saja jangan jadi anaknya terima kasih terima kasih terima kasih